Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti Dalam video kali ini, Ute mau ngasih tutorial Gimana sih cara membeli token listrik via Living by Mandiri teman-teman Caranya, kita pertama masuk ke aplikasi Living by Mandiri terlebih dahulu Masukkan password ya teman-teman Kemudian, kita pilih menu yang ada di sini ya teman-teman Kalau misalkan kalian mau membayar tagihan listrik Alias pasca bayar Kalian pilih menu bayar ya teman-teman Nanti di sini ada pilihan penyedia jasanya Nah, kalian pilih PLN Kalau di sini kan ada PLN postpaid ya teman-teman Setelah kita memakai si listrik Maka kita baru membayar Tapi kalau misalkan kalian mau membeli token listrik Maka kalian masuk ke menu top up teman-teman Nah, setelah itu Kalian pilih PLN prabayar Jadi, prabayar itu Sebelum kita menggunakan Kita bayar dulu alias Kita mengisi token listriknya Sebelum kita menggunakan listrik di rumah kita ya teman-teman Kita pilih PLN prabayar Lalu pilih PLN prabayar Dan masukkan ID pelanggan dan nomor meterannya 1, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 50, 9, 7, 7, 0 11 digit Kemudian lanjutkan Dan di sini kalian pilih nominal token listrik Yang akan kalian beli ya teman-teman Misalkan kalian mau beli Rp20.000 Kita klik lanjutkan Lalu di sini akan ada konfirmasi ya teman-teman Kalau misalkan kalian mau membeli token listrik via living by mandiri Nah, di sini ada keterangan Bahwa biaya transaksinya itu sebesar Rp3.500 Alias lebih mahal dibanding Sopi ya teman-teman Cuma bedanya cuma Rp750.000 sih Tapi lumayan Nah, di sini detailnya Kalau misalkan ID pelanggannya itu Sebenarnya ada namanya teman-teman Kalian harus ingat minimal Nama awalnya ya teman-teman Nah, di sini Sudah betul Baru kalian lanjut top up Lanjut top up Nah, di sini Penentunya ya teman-teman Kalau misalkan kalian beli Maka masukkan pin living by mandiri kalian Jadi, segitu aja kali ya Dari UT Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah